Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel keluarga misterius Semoga kita dan kalian semua Masih tetap selalu dalam lindungan Allah SWT Diberikan kesehatan Dilancarkan rezekinya Dan dimudahkan dalam segala urusan apapun Amin ya robal alamin Di kesempatan kali ini Saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ednavila Oh iya Di dalam cerita ini Nama dan tempatnya disamarkan semua ya Untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya Yuk daripada kita lama-lama Langsung saja kita mulai ceritanya Pada kesempatan kali ini Saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Kisah misteri Pesugian yang tidak wajar Darah anaknya Menjadi syarat pesugian itu Dan itulah Awal kehancuran keluarganya Sebut saja namanya Santo 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 adalah seorang pekerja keras Ia pemuda yang jujur dan sopan Meski hanya seorang kuli yang pendapatannya tidak seberapa Sifatnya itu membuat ia dikagumi oleh banyak wanita Salah satunya yaitu Rahayu Gadis manis yang membuat pria selalu penasaran dibuatnya Siang itu Siang itu Santo sedang memanggul muatan beras Di salah satu lapak pasar Bu ditaruh sini Tanya Santo ke pemilik warung Rahayu yang sedang di warung membeli beras Ia langsung memperhatikannya Selesai dengan pekerjaannya Santo langsung bergegas pergi Untuk mengambil lagi barang sang pemilik warung Apalagi neng Tanya pemilik warung kepada Rahayu Sudah bu Ini saja Bu Tadi itu siapa yang membawa beras bu Tanya Rahayu penasaran Oh Itu anaknya Mbak Tarjo Yang rumahnya di pinggir sungai Kenapa Naksir ya Goda ibu pemilik warung sedikit meledek Rahayu pun membayar belanjaannya Lalu mencari-cari tukang panggul Tapi di siang hari yang terik itu Tidak terlihat para pemanggul yang biasanya cukup banyak Lalu Rahayu melihat Santo yang sedang berdiri Setelah memanggul belanjaan pemilik lapak di sana Mau tidak mau Karena ia sudah kelelahan Rahayu akhirnya menghampiri Santo Mas Aku minta tolong Ucap Rahayu Minta tolong apa neng? Jawab Santo Wawakan ini ke becaknya Kang Maman Balas Rahayu Santo segera memanggulnya Sambil bergumam dengan liri Siapa yang bisa menolak cewek secantik ini? Gumam Santo Apa mas? Tanya Rahayu yang pipinya memerah dan malu-malu Tidak Sudah Mana saja yang mau dibawa? Sahut Santo Mereka pun akhirnya keluar pasar Menuju becaknya Kang Maman Berawal dari situ Mereka saling berkenalan Dan saling menyukai satu sama lain Sampai akhirnya Mereka pun memutuskan Untuk menjalin hubungan yang lebih serius Mereka pun memutuskan untuk menikah Prosesnya sendiri dilakukan secara sederhana Keluarga Rahayu yang sebenarnya tergolong orang berada Awalnya menolak pernikahan itu Namun Rahayu sudah mantap Untuk menikah dengan Santo Yang hanya anak buruh tani Tanpa pekerjaan tetap Cinta Santo dan Rahayu Bagikan kisah Romeo dan Juliet Mereka benar-benar saling mencintai Tanpa mengenal batasan kasta Bulan demi bulan Mereka jalani tanpa ada percekcokan yang serius Hingga akhirnya Kebahagiaan mereka semakin lengkap Setelah dikaruniai seorang anak perempuan Yang sangat manis seperti ibunya Anak itu diberi nama Sarah Aulia Rahma Gadis manis itu pun tubuh besar Dan semakin tambah cantik Namun penghasilan Santo Sudah tidak lagi cukup Untuk memenuhi Kebutuhan rumah tangga mereka Dan puncaknya ketika mereka sedang makan malam Bu Sarah sudah ditanya wali kelas Kapan mau bayar SPP bu Ujarnya Tidak ada Sana minta sama bapak Ibu tidak tahu Ujar Rahayu Nanti yang duk Bulan depan insa awal dibayar Jawab Santo sambil mengelus rambut Sarah Tapi pak Sebelum Sarah menyelesaikan kalimatnya Sudah Biar besok bapak ketemu pak gurunya Potong Santo Karena kecewa Sang anak langsung pergi ke tempat tidur Tanpa menyelesaikan makanya Di selah-selah tidurnya Rahayu dan Santo berbincang Apa bapak tidak coba mencari pekerjaan lain Kebutuhan semakin banyak pak Aku juga ingin dimanja Seperti istri-istri lainnya Pakai kalung Makan enak Pokoknya serba ada Kelurahayu Memang kerja apa bu Bapak cuma bisanya kerja seperti ini Besok bapak coba tanya pak harto Semoga ada pekerjaan Jawab Santo dengan sedikit lesu Siang malam Santo bekerja keras Apa saja ia lakukan Demi mencari nafkah untuk keluarganya Tidak jarang ia berangkat petang Hingga pulang saat petang lagi Tapi itu pun masih tidak mampu mencukupi kebutuhannya Sementara Rahayu semakin berubah perangainya Tetangganya selalu memanas-manasi Dengan memakai perhiasan dan baju baru Bahkan Rahayu sering dihina Kenapa mau dengan Santo Yang hanya seorang anak buruh tani Dengan kerja serabutan Yang penghasilannya hanya cukup untuk makan hari itu juga Hampir setiap hari Rahayu meributkan masalah keuangan Ia lebih sering marah-marah Bahkan sering menyalahkan anaknya Rahayu yang dulu dikenal ramah dan baik Sekarang berubah total Karena ekonominya tidak kunjung membaik Entah harus bagaimana lagi Santo membahagiakan istrinya Setiap ia pulang Pasti kena marah Anaknya juga selalu jadi sasaran Rahayu Terkadang ia dipukul dan disiksa Setiap harinya Ada saja yang membuat Rahayu marah Meski karena hal sepele Pagi itu saat Rahayu ke pasar Tidak sengaja ia mendengar perbincangan seorang Yang menyebutkan ada tetangganya yang melakukan pesugian Hingga terlintas di pikirannya Untuk melakukannya Malam seperti biasa menjelang tidur Rahayu berkeluh kesah kepada Santo Kondisi setiap hari seperti ini Ibu bosan Kelur Rahayu kepada suaminya Mau gimana lagi bu Bapak sudah berusaha Bapak kira ibu sudah cukup Bapak bingung bahas ini terus Balas Santo sedikit kesal Akhirnya terjadilah pertengkaran hebat Hingga Rahayu berucap Kenapa tidak ikut pesugian saja Bisa menjadi kaya dengan cara instan Ucapnya Kamu sudah gila bu Itu musrik Tidak baik itu Sahut Santo Ya sudah Kalau bapak tidak mau Cerekan aku saja Ibu sudah bosan seperti ini terus Kesalnya Karena rasa cintanya Mau tidak mau Santo pun menuruti keinginan istrinya Untuk melakukan pesugian Setelah mencari tahu ke teman Rahayu Dia menyarankan Pergi ke salah satu dukun yang ada di kampung sebelah Yaitu sebut saja namanya Mbah Waluyo Kesokan harinya mereka kesana Setelah beberapa lama mencari-cari Akhirnya mereka bertemu dengan Mbah Waluyo Lalu mereka pun Menceritakan maksud dan tujuannya Begini Mbah Hidup saya sudah lama seperti ini Saya ingin berubah menjadi kaya Mbah Punya apa saja bisa Ucap Rahayu Udah Tapi saratnya susah Jawab Mbah Waluyo Saratnya apa Mbah? Tanya Rahayu Yang bisa bikin kamu kaya bukan saya Tapi Mbah Pahing Rumahnya di dalam hutan Tegas Mbah Waluyo Dalam hutan? Saud Santo Hutan yang dimaksud itu Memang terkenal oleh orang-orang yang mencari pesugian Disana ada satu pesugian yang tidak semua orang mau melakukannya Karena saratnya sangat berat Namun hasilnya setimpal Saratnya yang mengikat dan tidak bisa putus itu Yang orang-orang hindari Tapi tidak dengan Rahayu Ia malah sangat ingin melakukannya Karena hasratnya tidak terbendung Untuk segera hidup serba kecukupan Untuk menuju ke tempat Mbah Pahing pun sangat sulit Mereka harus masuk ke dalam area hutan yang lebat Dan hampir tidak terjamah Medanya sangat terjal Dengan sisi kanan dan kirinya Jurang yang mengangah Salah satu syarat jika ingin bertemu dengan Mbah Pahing Harus di malam hari Tanpa membawa apapun Selain obor yang sudah tersedia di gerbang pintu masuk kaki gunung Tepat di hari Kamis malam Jumat Rahayu berangkat dengan Santo Sementara Sarah anaknya Dititipkan ke orang tua Rahayu Mereka masuk ke dalam hutan yang benar-benar gelap Baru mereka di depan gerbang Sudah terjadi hal-hal yang ganjil Tepat di gerbang itu Terlihat sosok pocong Di tengah jalan juga ada yang iseng Memegangi kaki Santo Sehingga membuatnya terjatuh Kejadian-kejadian terjadi Selama perjalanan itu Sungguh membuat mereka ketakutan Namun itu tidak menyurutkan niat Rahayu Untuk melanjutkan bertemu Mbah Pahing Mereka terus melangkah Hingga melihat pohon randu alas Yang di batangnya ada sosok wanita bermuka seram Sedang duduk di sana Sosok itu mengamati Rahayu dan Santo Ikut denganku saja Ucap sosok itu Namun mereka tetap melangkah ke depan Karena menurut bahwa Luyo Jangan menanggapi apa yang mengajak atau memanggilnya Akhirnya setelah beberapa lama Mereka menemukan kubuk yang sangat gelap Hanya ada obor yang menyala Di kubuk yang kecil dan kubuk itu Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan sosok tinggi besar Yang sedang mengeram Dengan mata merah yang besar Sosok itu berkata Mau apa kalian kesini Pergi Bentak sosok yang menyerupai gendru itu Maaf Saya kesini mau bertemu dengan Mbah Pahing Jawab Rahayu dengan gemetar Ada perlu apa Tanya makhluk itu lagi Aku mau kaya Aku mau minta tolong sama Mbah Jawab Rahayu dengan mantap Tiba-tiba sosok itu menghilang Mereka lalu mengetuk pintu Tapi ternyata Pintu itu tidak dikunci Di dalam rumah itu Banyak sekali makhluk-makhluk gaib Anehnya mereka berdua Bisa melihatnya dengan jelas Rahayu pun dikagetkan dengan sosok anak kecil Yang tiba-tiba muncul di depannya Sini Sini Aku antar ke Bapak Ucap anak kecil itu Mereka pun mengikuti anak kecil itu Yang masuk ke dalam sebuah ruangan Di sana bau kemenyan Tercium sangat menyengat Pak Ada orang yang mau minta kaya Ucap anak kecil itu Sambil tersenyum menyeringai Rahayu sempat terheran-heran Karena ia bahkan belum mengatakan apapun Tapi anak kecil itu sudah tahu Duduk Perintah Mbah Paing Mau minta apa? Mengikat tidak putus Atau putus mati satu? Lanjut Mbah Paing kepada Rahayu dan Santo Maksudnya Mbah? Tanya Santo Tinggal pilih saja Kalau tidak Pergi kalian Tegas Mbah Paing Mengikat tidak putus Mbah Sahut Rahayu dengan cepat Kesalahan yang dilakukan demi ketamakan duniawi Sudah menghilangkan akal sehat Rahayu Ia tidak tahu Bahwa sekalinya memilih Tidak bisa diganti Atau dibatalkan Ikut aku Ucap Mbah Paing Mereka bertiga Lalu pergi melewati jalan setapak yang tadi dilewatinya Mereka ternyata menuju pohon randu alas Randu alas adalah Pohon randu yang sangat besar Jika seseorang merentangkan tangannya Butuh 15 orang Hingga bisa mengelilingi seluruh batangnya Di bawah pohon itu Mbah Paing menyiapkan alat ritualnya Memang di balik pohon Ada rumah pondok yang disamping kanannya Terdapat sumur dan kendi berisi air Kamu mandi disitu Kalau ada yang ganggu Diam saja Tidak usah digubris Ucap Mbah Paing Benar saja Gangguan di tempat itu begitu intens Namun Rahayu dan Santo Mengacukan semuanya Setelah selesai Mbah Paing memanggil penunggu pohon randu alas itu Yaitu sesosok kuntilanak Rahayu mulai ketakutan Ketika kuntilanak itu datang Santo yang sudah merasa tidak nyaman dari awal Malah berencana membatalkan pesugian itu Namun pilihan itu Sudah tidak bisa diubah Rahayu pun semakin bertekad Akan melakukan pesugian itu Bap Paing mulai berinteraksi Dengan sosok kuntilanak itu Saratnya Darah anak perempuan langsung dari lehernya Kalau tidak Semua keturunanmu akan mati Setiap 15 tahun di bulan Suro Kamu harus memberikan darah baru Jelas Mbah Paing Sarat itu sifatnya mengikat Jadi setiap 15 tahun Harus mengorbankan satu anak perempuan lagi Begitu seterusnya Tidak terputus Hingga selamanya Santo sebenarnya menolak Dan siap menggantikan jadi tumbalnya Namun yang dibutuhkan kundilanak itu Adalah darah anaknya yang perempuan Gila kamu bu Dia anak kita satu-satunya Kamu kok tega sama anak kita sendiri Ujar Santo Sudah Diam kamu pak Yang penting aku kaya Balas Rahayu dengan geram Aku sanggup anak perempuanku tak sembeli Lanjut Rahayu Tiba-tiba makhluk itu menghilang Semua menjadi sunyi Mbah Paing pun hanya termenung Tidak mengatakan apapun Cukup lama Mbah Paing terdiam Rahayu dan Santo hanya saling memandang Dengan mata yang masih terpejam Mbah Paing mulai berbicara Kamu harus mengambil darah anakmu Ayam cemani Dan air dari tujuh sumur Jelas Mbah Paing Mereka pun akhirnya menyelesaikan ritual pertamanya Dan bergegas meninggalkan tempat itu Di perjalanan Santo tidak menyangka Rahayu akan tega mengorbankan sang anak Demi keinginannya itu Lagi-lagi karena cinta Sekali dipentak istrinya Santo langsung menurut Tepat pukul 12 malam Jumat Ritual terakhir akan Rahayu lakukan Santo masih tetap menolak Dari sore anaknya sudah dimanja Dan dibelai oleh bapaknya Ia minta apapun itu Pasti akan Santo berikan Rahayu sudah siap dengan semua pelengkapannya Anaknya yang sedang tidur Langsung dibangunkan dan dibawa ke dapur Air mata Santo tidak terasa menetes Rasanya sangat sedih Akan kehilangan anak semata wayangnya Namun tidak dengan Rahayu Ia malah semakin berambisi dan emosional Bawa kesini pak Perintah Rahayu Ampun bu Ampun Aku salah apa bu Tangis Sarah menghibah Kamu mau ku jadikan tumbal Teriak Rahayu Sarah berusaha memberontak Namun Rahayu menamparnya dengan kencang Hingga Sarah pun akhirnya pingsan Diseretnya tubuh Sarah Sementara bapaknya hanya bisa melihat Istrinya yang begitu tega Tapi ia tidak berbuat apa-apa Seolah terhipnotis Karena cintanya yang begitu besar Ikat dia pak Ucap Rahayu Santo pun mengikat tubuh anaknya di atas meja Tepat di bawah lehernya terdapat mangkok Sarah pun terbangun Salahku apa pak Ampun pak Ampun Suaranya melemas Akan tetapi Santo terus mengikatnya dengan kencang Sudah belum pak Lambat sekali Ucap Rahayu Kepala anaknya ditutup dengan kain Dan mulutnya juga disumpal dengan kain Sekali lagi anaknya dipukul oleh Rahayu hingga pingsan Rahayu pun mulai menggorok leher anaknya Sampai badannya mengejam Terputuslah nafas dari anaknya Terdengar suara mengorok Seperti hewan yang disebeli Sangat ngeri dan ngilu Jika dibayangkan Lalu mayat dari anaknya itu Dimakamkan di dalam rumah Tepatnya di dapur Sedangkan kepalanya dipisah Dan dikubur di depan pintu rumah Entah bagaimana ceritanya Hingga tetangga tidak ada yang mendengar tragedi memilukan itu Atau ceritan-ceritan Sarah yang meminta tolong dan ampun Ketika Santo menguburkan tubuh anaknya Tidak terasa air matanya menetes Ia benar-benar menyesali apa yang telah ia lakukan kepada anaknya Namun berbeda dengan Rahayu Ia malah merasa lega dan sumberingah Aku akan jadi kaya Haha Ucap Rahayu sambil tersenyum Setelah tragedi itu Rahayu dan Santo Hidupnya mulai berubah Mereka mulai membangun rumah yang lebih besar Mereka memiliki apapun yang diinginkan Hari demi hari Harta mereka semakin bertambah Tetangga pun tidak ada yang menaruh curiga Karena mereka sering memberikan bingkisan dan bantuan Apapun yang mereka beli Pasti akan dibagikan sebagian ke tetangganya Rahayu pun mulai asik dengan dunianya Sampai ia lupa Akan syarat yang harus dipenuhi Sedangkan selama ini Ia belum dikaruniai anak lagi Entah kebetulan Atau memang maluk itu Yang sengaja membuatnya seperti itu Malam itu tepat malam satu suruh Rahayu sudah mulai gelisah Angin kencang seperti berhembus ke dalam rumahnya Tiba-tiba sosok kuntilanak Muncul di hadapan mereka Kamu tidak menepati janji Teriak kuntilanak itu dengan suara yang menggema Maaf Aku sudah berusaha Tapi belum dikasih Jawab Rahayu dengan ketakutan Tidak bisa Kalau tidak bisa memberikan Darahmu yang aku ambil Ucap maluk itu dengan marah Akhirnya maluk itu pergi Dan berjanji Akan kesini lagi Bagaimana ini pak Ibu belum dikasih anak lagi Ucap Rahayu ketakutan Bapak tidak tahu Itu keputusanmu dulu Aku sudah tidak bisa ikut campur Acuh santau Rahayu mulai kelimpungan Ia bingung dan gelisah Bagaimana caranya Memutus kontrak yang sudah terlanjur mengikat Ia pun sempat pergi ke bawah Luyo Namun beliau pun tidak bisa menolongnya Ketempat lain pun juga tidak ada yang sanggup Malam itu adalah Malam terakhir bagi Rahayu Kuntilanak itu datang lagi Mana darahnya Teriak kuntilanak itu dengan suara yang menyeramkan Sementara itu santau sedang keluar Melihat Rahayu yang hanya bisa pasrah Kuntilanak itu melemparnya ke tembok Dengan penuh amarah Berulang kali Rahayu Mencoba berdiri dan berusaha untuk lari Namun gagal Karena kuntilanak itu Tiba-tiba sudah berada di depannya Kuntilanak itu lalu mencekik leher Rahayu Ia mengamati wajah Rahayu yang sudah berlumuran darah Darahnya yang keluar Segera dicilati oleh kuntilanak itu Kukunya yang panjang Menggores pipi hingga ke leher Lalu langsung menusuknya tepat di tenggorokan Rahayu tidak sempat berteriak Ataupun meminta tolong Rahayu yang sekarat Merasa sangat kesakitan sendirian Sedangkan kundilanak itu Dengan rakusnya Meminum darah Rahayu yang keluar dari tenggorokannya Tubuh Rahayu mengejang Seperti saat ia menyembeli anak kandungnya sendiri Rahayu pun akhirnya tewas Di tangan kuntilanak itu Tapi kontraknya masih belum selesai Dan akan masih terus berlanjut Santo yang baru pulang Terkejut melihat istrinya dengan kondisi seperti itu Ia segera meminta tolong ke warga setempat Singkat ceritanya Keesokan harinya Jendasa Rahayu dikubur di pekarangan belakang rumahnya Lambat laun hartanya mulai berkurang Namun kundilanak itu Selalu hadir di rumahnya Untuk meminta tumbal Santo selalu diteror Siang dan malam Ia selalu diganggu Hingga akhirnya ia memutuskan menjual rumah itu Santo pun menikah lagi Namun Teror kundilanak itu Masih tidak berhenti Hingga tidak lama kemudian Santo akhirnya mati di tangan kundilanak itu Dengan cara yang sama dengan mantan istrinya dulu Sementara istri barunya Kembali lagi ke rumah orang tuanya Dan selesai Itulah kisah yang dialami sepasang suami istri Semoga dari kisah ini Kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya Bawa bersekutu dengan iblis Apapun iblis itu Pasti Hidup kita tidak akan tenang Kayak hanya sementara Namun Siksa akan menantimu Yang melakukan perjanjian dengan iblis Semoga kita semua Selalu dilindungi Allah SWT Dan dijauhkan dari kemusrikan Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami Jika kalian tertarik dengan video kami Silahkan tekan tombol like Share dan komen Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh